Bismillahirrohmanirrohim Selamat datang lagi di Derosa Otomotif Channelnya Otomotif membahas tentang mobil bekas di Nusantara Baik mobil bekas maupun mobil baru Bagi sahabat-sahabat semua yang ingin mobilnya Baik satuan maupun toko showroom dealer Yang mau direkomendasikan dipasarkan Agar supaya jualannya bisa cepat Insya Allah dapat harga yang bagus Sesuai dengan harapan sahabat semua Bisa menghubungi saya langsung WA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada kesempatan ini Honda Mobilio tahun 2016 Tipenya eCVT bertransmisi otomatik warna hitam tahun 2016 Kondisinya sangat rekomendasi Rekomended banget Harganya bener-bener Saya berikan Harga yang pantas buat saudara-saudara semua Saksikan ya Jangan di skip-skip Untuk kondisi bannya Masih Kondisi Terima kasih telah menonton! 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 Arah semburan Radiotipnya sudah Pakai LCD monitor Untuk setirnya pun Disini Sudah till steering Tapi memang belum teleskopik Pengaturannya Untuk dashboardnya Yang model terbaru Sangat Bagus banget Berbeda ya sama yang 2014an Untuk interior Interior dashboardnya Dan juga Tetap masih Kalau interior di atas tetap masih Seperti yang lama Ini di penumpang depan Sudah ada vanity mirror Tapi yang di pengemudi Tidak ada vanity mirror Lampu baca Dan disini Sepion tengah dalam Masih model fix standar Oke kita tes drive ya Interior personal link ya Ini Console boxnya Model terbaru Ada k folder Untuk botol minuman Lematik api Nah ini penyimpanan laci terbuka Console box dengan Model fix Dashboardnya Dashboardnya Tetap sih Masih Hard plastic Di door trim pun Masih Hard plastic Ayo kita tes drive Oke kaki-kakinya Sudah terasa Masih Sangat Sangat bagus Untuk kaki-kaki Untuk Segi Mesin Responsif banget ya Masih enak Tarikannya Masih kenceng Nah ini Sudah Sudara Kilometernya 54.000 Dan Tarikannya Luar biasa Enteng banget Saya rekomendasi Loh buat Sudara Setir dilepas aja Dia gak ngebuang ya Sama sekali Tidak ngebuang Masih Enak banget Normal semua Setirnya juga Masih kenceng Dilengkapi dengan Sarung jok ya Sarung jok yang Tidak permanen Bisa dilepas Dalamnya masih Original Masih bersih Interiornya Bener-bener Enak banget Waduh Bagus Bersih Insya Allah Bener-bener Rekomendasi Luar biasa Ini mobil Dapet mobil Istimewa sekali Kaki-kaki Enak Nyaman Ini saya Tes yang di jalan Agak Gak rata ya Anda dengarkan Gak ada Gak ada Gak ada kaki-kaki Yang bunyi Dakduk-dakduk ya Aman semua Enak banget Mobilnya Monitornya Sudah dilengkapi Dengan kamera mundur Jadi Untuk Parkir Saudara Tidak usah khawatir Oke Kita lihat Yang belakang Sekarang Sama mesinnya ya Untuk Dikap mesin Masih asli Bawaan dari Pabrik Tidak ada Bekas Aksiden Atau Pengok-pengok Tidak ada Insya Allah Mobilnya Kondisinya Bagus Baik Untuk Bullhead pun Ini Masih Sangat Asli Dari Bawaan Pabrik Bullheadnya Masih asli Untuk Mesin pun Dia Masih Bening Belum pernah Dibuka Ceklis Ceklis Pabrikannya Masih utuh Semua Ini mobil Belum pernah Turun mesin Tapi Terawat ya Saudara Minyak rem Disini Ake Disini Nah ini Nomor mesin Ada disitu Untuk mesin Halus ya Gak ada Suara Yang Pincang Gak ada Suaranya Masih Langsam Oke Untuk mesin Dan ruang Mesinnya Kita tutup Kita lihat Di Bagasi Bagasi Belakang Kita buka Pintu bagasi Masih utuh ya Sil-silnya Masih Ada Tanpa Ada Kerusakan Atau Eksiden Masih aman Semua ya Masih asli Bawaan Dari pabrik Baik Kita buka Disininya Disininya Anda bisa Lihat Masih Sangat Rapih Asli Bawaan Dari pabrik Insyaallah Mobil ini Tidak akan Mengecewakan Saudara semua Yang akan Membeli Kendaraan Oke Saya akan Tutup Kembali Saya Buka Ininya ya Kursi belakangnya Kursi belakangnya Cukup Simple Kita tinggal Tarik Turunkan Ini Handle Yang di Kanan Kiri Untuk Menurunkan Kursi Setelah itu Kita tarik Tali yang ada Di tengah Ini Nah Seperti itu Deng Deng Bagasinya Jadi Sangat Luas Bisa Buat Barang-barang Saudara-saudara Untuk Menampung Lumayan ya Ini cukup Besar loh Nah Dan juga Untuk Di pintu Eh Di kursi Belakang Dia sudah Ada Laci ya Laci penyimpanan Dan Spekernya juga Disini Ada Capt folder Juga Sama Nah Ini Disini Untuk Honda sih Rata-rata Adanya disini Untuk Dongkrak Dan Toolset Dan Ini Kabel Untuk Alarm Sensor Parking Di bawahnya Kita lihat Ban cadangan Ban cadangannya Masih sangat Tebel Hanya saja Bawaan dari Fabrik Velgnya Velg standar Bukan racing Jadi racing itu Hanya Ada Empat Empat Pist Ban Baik Saudara-saudara Kita jual Dengan DP 30 juta Angsuran 3,5 Sudah Termasuk BBN Dan Balik nama Atas Nama Saudara-saudara Yang membeli Kendaraan Mobil ini Insya Allah Mobil ini Sangat Rekomendasi Harganya pun Luar biasa Enggak terlalu Mahal Saya rasa Cukup ya Buat ukuran Kelas Mobil yang Sangat Istimewa Kondisinya Honda Mobilio Kami mereferensikan Buat Saudara-saudara Dengan Uang Uang Dengan Uang 30 Juta Angsurannya 3,5 Dikali 47 Bulan Sudah Termasuk BBN STNK Dan BPKB Sudah-mudahan Bisa menjadi Bahan Pertimbangan Saudara-saudara Terima kasih Mohon maaf Apabila ada Kekurangan Tetap Jaga Kesehatan Pakai masker Cuci tangan Dan jaga jarak Mohon maaf Kalau ada Salah-salah kata ya Saya tutup Deroza Otomotif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh